Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa pemerintah kota Jambi masih mempertimbangkan rencana pengetatan PPKM level 4. Hal ini dikatakan langsung oleh wali kota Jambi Syarifasa yang mana pada saat ini kasus COVID-19 di provinsi Jambi mulai membaik. Pemerintah kota Jambi berencana memperlakukan pengetatan PPKM level 4 pada 18 Agustus Benatan. Namun hingga satu minggu sebelum menerapkan, pemerintah kota Jambi belum memastikan apakah kebijakan tersebut dapat terlaksana. Pemerintah kota Jambi pasti melakukan sejumlah kajian sebelum memperlakukan pengetatan PPKM level 4 seperti di Pulau Jawa. Pada tahun lalu, Pemkot Jambi sempat melakukan pengetatan dengan menutup tujuh jalur basu kota Jambi. Sementara sejauh ini, Pemkot mengklaim perkembangan kasus COVID-19 mulai membaik. Hal tersebut tidak dapat melihat dari banyaknya pasien sembuh dibandingkan pasien yang terpulang. Kaji dahulu, jadi sebetulnya kita berpikir daripada kita PPKM level 4, diperpanjang, diperpanjang, diperpanjang. Kita sama-sama capek, kasian masyarakat juga. Kami juga tidak tega harus menutup ini, menutup ini. Sebenarnya bertentangan dengan nurani kami sendiri. Nah, ada wacana bahwa bagaimana kalau misalnya kita ketatkan seperti di Pulau Jawa, katakanlah 12 hari atau 2 minggu. Tetapi dengan catatan saya bilang, bagi para pekerja-pekerja, pedagang-pedagang kaki lima, dan warga-warga yang memang tidak mampu, kita berikan bantuan sepangku dahulu. Di data dahulu, sekarang ini lagi pendataan oleh Dura dan Caman semua. Nah, kami koordinasikan ini dengan pihak provinsi. Kami minta bantuan pihak provinsi dan Pak Gubernur menyangkupi akan memberikan bantuan sembako untuk hal ini. Kalau nanti sembakunya turun misalnya, diberikan provinsi, mungkin kita berikan waktu, katakanlah 10 hari atau 2 minggu untuk pengantaran. Pemkot Jambi juga masih menunggu kepastian pemerintah Provinsi Jambi yang menjanjikan bantuan 30 ribu paket sembako untuk mengatasi timbulnya masalah ekonomi setelah pemberlakuan pengantaran PPKM level 4. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.